Kembali lagi bersama saya tim Operation Halo Robotik Di video kali ini kita akan melakukan pengambilan data menggunakan Fix4D VDOG Seperti apa videonya? Kita akan lihat video berikut Oke yang pertama kita lakukan, kita bisa pasang perangkat smartphone-nya kepada casing-nya Kemudian kita bisa pasang RTK antenanya Oke disini ada lubang untuk bisa mengintegrasikan dengan VDOG Kita masukkan seperti ini, oke kemudian putar, ini sudah terintegrasi Kemudian langkah pertama kita bisa nyalakan perangkatnya, tekan selama 3 detik Disini sudah ada indikator VDOG Kemudian kita masuk kepada smartphone kita Oke kita bisa buka aplikasi Fix4D Cache Kita bisa download aplikasinya di App Store ataupun di Play Store Kemudian disini kita pilih VDOG RTK Bluetooth di menu pojok kiri atas Kemudian kita pilih device-nya, disini VDOG Jangan lupa untuk diaktifkan dulu ya Bluetooth-nya Kemudian kita masukkan untuk entry profile-nya Entry profile-nya kita bisa dapat dari situs BIG ya, Inacourse untuk kita daftar gratis Oke kita masukkan disini host IP-nya, oke kemudian port-nya Kemudian masukkan username dan juga password-nya Oke kemudian kita validate Oke kemudian kita bisa pilih nearest RTCM3 Nah kemudian kita bisa juga edit untuk referensi koordinat yang kita pakai Oke kemudian kita connect Disini sudah keluar status-nya Ada battery Kemudian ada akurasi horizontal dan juga vertical Kemudian ada status RTK fix Oke kemudian kita bisa Klik record Pastikan juga sebelumnya bahwa RTK-nya sudah fix statusnya ya Kita bisa lihat preview disini dan juga ada jumlah capture Ini sudah mulai Kita akan ambil Posisi-posisi tertentu Disini akan terlihat point cloud yang sudah didapat ya Apabila dirasa sudah cukup Untuk data yang kita akusisi Kita bisa pilih stop recording Kemudian kita bisa pilih centang biru disini Kemudian kita save project-nya Oke kita pilih save Ini project-nya Kemudian jangan lupa juga untuk bisa kita upload kepada cloud Kita butuh login di akun fix for the cloud Oke kita login Kita masukkan email dan juga password-nya Untuk login ke akun fix for the cloud Oke jika sudah berhasil login Kita bisa select project-nya kemudian kita upload Disini kita bisa pilih menu-nya Ada penuh measure volume dan juga elevation profile Dan juga dua D-map Kita bisa centang keduanya Ini akan otomatis dia akan mengolah data melalui cloud Kemudian kita bisa juga adjust koordinatnya ya disini Kemudian kita upload Oke ini ada proses upload Oke disini upload sudah complete Nah untuk preview point-nya ini kita bisa lihat Point-nya Kemudian ini ada trajectory juga pengambilan datanya Kemudian kita bisa pilih juga disini ada image yang tercapture Kemudian ada detailnya untuk akurasinya Dan juga ukuran size filenya Oke Kemudian disini juga ada menu untuk export ya Export datanya Ada export log Export capture point-nya dan juga export all datanya Oke pada step berikutnya ketika uploading sudah selesai Kita bisa lihat datanya melalui akun fixed quality cloud Yang ada di website di laptop ataupun di PC Pada video selanjutnya Kita akan melihat bagaimana cara processing menggunakan fixed quality cloud Dari data yang baru saja kita ambil Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi www.halorobotik.com Halo Robotik Joss Gandos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax